Surabaya mengaji Yuk dukung dakwah Surabaya mengaji Salurkan harta terbaik anda untuk operasional dakwah Dan begitu sempurnanya kenimatan surga Yang Ibn Qayyim disini sebutkan ditukar oleh manusia dengan kenimatan yang hanya sesaat di dunia ini Gara-gara apa? Gara-gara dia tidak tahan sama syahwatnya Hawa nafsunya dan tidak menggunakan akal untuk berpikir jauh ke depan mani yang bang Ibn Qayyim disini sebutkan orang yang paling berakal Ketika dia bisa mengedepankan kenikmatan surga dibandingkan kenikmatan yang hanya sesaat di dunia ini Ini hanya bisa didapatkan diri oleh seseorang ketika dia mampu memfungsikan akalnya Sebelum dia melakukan suatu perbuatan Karena banyak manusia dalam urusan syahwat Dia tidak memfungsikan akalnya Tidak nonaktif akalnya Dia tidak aktifkan akalnya Kalau dalam urusan syahwatnya Hanya fokus hanya syahwatnya saja Fokus bagaimana dia melampiaskan Menyalurkan apa yang dorongan hawa nafsunya ini Yang berfungsinya hanya syahwatnya saja Yang menggerakkan dia itu syahwatnya saja Akalnya dia tidak fokusikan Dan banyak orang seperti ini Ketika dia terjurmus dalam suatu maksiat Banyak seperti itu Banyak Kalau kita mau sebutkan contohnya terlalu banyak Contohnya yang paling sederhana saja Yang paling sederhana saja Yang paling sederhana yang banyak mungkin orang lakukan Masalah rokok saja contohnya Sepakat, ijma manusia Maksudnya rokok itu mudarat bagi kesehatan Tapi dia tidak bisa memikir gitu Gimana nanti ke depan ini Kalau dia sakit bagaimana Biaya yang keluar Belum nih Kalau sakit itu parah Berbulan-bulan bertahun-tahun berapa biaya Nanti ngerepotin anak Ngerepotin istri Uang mubazir Penyak sekali kalau dia mau pikirkan Tapi gara-gara Dia tidak bisa menahan hawa nafsunya rokok Bahkan orang lagi sakit Sakit asma, sakit jantung, lagi pasang ring Ini kejadian nyata Lagi di rumah sakit Lebih sekarat Dia kena jantung Dia tidak tahan lagi pengen ngerokok Lagi di rumah sakit Bakar rokok Ini baru satu contoh sederhana Bagaimana Syahwati terkadang menutup akal seorang Terima kasih telah menonton! Terima kasih.